Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada Samsung Galaxy A11 dengan kasus terkunci layarnya dan kebetulan kunci layarnya ini lupa kita akan coba untuk menghapus kunci layar yang lupa ini dengan metode yang paling sederhana untuk menghapus kunci layarnya kita membutuhkan kabel data dan juga komputer atau laptop kemudian handphone kita hubungkan ke komputer menggunakan kabel data sampai ada tampilan pengisian daya di layar handphone ini perhatikan ada tampilan pengisian dayanya lalu kita matikan paksa handphonenya dengan cara kita tekan tombol volume bawah dan tombol power sampai handphone ini restart atau mati ketika handphone mati dengan cepat kita memindah menekan tombol volume atas dan tombol power oke ini handphone sudah mati pindah kita tekan tombol volume atas dan tombol power kalau sudah muncul logo Samsung di layarnya lepaskan tombol powernya tetap kita tekan dan tahan tombol volume atas sampai masuk ke recovery mode jika sudah muncul tampilan seperti ini silahkan lepaskan menekan tombol volume atas ini adalah tampilan recovery mode oke kita lepaskan kabel datanya sekarang kemudian kita turunkan ke menu web data slash factory reset dengan tombol volume bawah untuk oke nya kita tekan tombol power kita ulangi ya turunkan ke menu web data dengan tombol volume bawah tekan tombol power untuk oke nya kemudian turunkan ke menu reset ke setelan pabrik dengan tombol volume bawah untuk oke nya tekan tombol power lagi sampai muncul keterangan wiping data kalau sudah selesai data web complete kita kembali ke atas kita pilih menu reboot system no dengan menekan tombol power maka handphone akan otomatis restart untuk selanjutnya kita tunggu aja sampai proses loading nya selesai menghapus kunci layar dengan metode seperti ini akan menghapus juga seluruh data yang ada pada internal memory handphone ini tampaknya untuk Samsung belum ada metode menghapus kunci layar tanpa menghapus data-datanya ya kita gunakan metode ini yang penting handphone bisa kita gunakan lagi oke untuk proses loading nya sudah selesai tadi kita percepat durasi videonya selanjutnya kita set up handphone ini sampai ke tampilan menu jika bisa karena biasanya selain kunci layar yang lupa di dalamnya ada akun Google juga jika akun Googlenya juga lupa maka kita harus melakukan bypass akun Google pada halaman pilih jaringan wifi ini ada notifikasi di bagian bawah layarnya yaitu terdapat percobaan tanpa otorisasi untuk meriset perangkat Anda ke pengaturan default pabrik halaman pilih jaringan wifi ini tidak bisa kita lewati sekalipun kita memilih menu lewati disini kita diminta untuk menghubungkan handphone ke jaringan internet bisa menggunakan wifi ataupun data seluler setelah handphone terhubung ke jaringan internet baru kita bisa klik menu berikutnya oke ada tampilan loading memeriksa update kita tunggu sebentar sampai proses loading nya selesai ketika kita melakukan setup handphone Samsung dengan menghubungkan handphone tersebut ke jaringan internet maka kita akan mendapati beberapa kali proses loading seperti ini tetap tenang dan sabar saja kita tunggu sampai proses loading nya selesai sampai disini teman-teman siap-siap aja ya untuk mengingat-ingat akun Googlenya apakah teman-teman masih ingat atau tidak akun Google atau email Google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini jika masih ingat akun Google nya berarti bisa dipastikan teman-teman bisa melakukan setup sampai ke tampilan menu namun jika ternyata lupa akun Google nya nanti kita akan coba untuk bypass yang akan kita bahas pada video selanjutnya cara bypass akun Google pada Samsung Galaxy A11 untuk sementara pada video ini kita berikan dulu metode cara menghapus kunci layar yang lupa pada Samsung Galaxy A11 silahkan gunakan sesuai dengan metode yang kita terapkan apabila ingin langsung berhasil kita gunakan komputer dan kabel data sebetulnya bisa menggunakan charger tapi untung-untungan ya kadang-kadang charger bisa kita gunakan untuk menghapus kunci layar atau masuk recovery mode namun kadang-kadang juga tidak bisa tapi jika kita menggunakan komputer selalu bisa artinya kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data kemudian kita matikan paksa handphone ini setelah itu handphone bisa masuk ke recovery mode dengan menekan kombinasi tombol secara berurutan sesuai yang sudah kita praktekkan tadi kemudian ternyata kita masih diminta untuk mengkonfirmasi kunci layarnya jelas kita tidak tahu karena memang kasus awal handphone ini adalah lupa kunci layarnya tapi di bagian atas kunci layarnya ada alternatif lain ada menu gunakan akun google saya jika kita klik menu ini maka kita akan dialihkan ke halaman verifikasi akun anda pada halaman ini kita diminta untuk meloginkan akun google atau email google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini jika ingat emailnya langsung saja ketikkan emailnya kemudian passwordnya dan setup sampai ke tampilan menu jika lupa akun googlenya maka silakan simak video tutorial bypass akun google pada samsung galaxy a11 untuk link videonya sudah aku taruh di pojok kanan atas video ini untuk sementara sampai disini dulu video tutorial cara menghapus kunci layar yang lupa pada samsung galaxy a11 terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa